Suara Sukacita Sekolah Minggu Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Kak Ayu di dalam acara Suara Sukacita Sekolah Minggu. Hari ini Kak Ayu siap untuk berenang. Apakah anak-anak suka pergi berenang? Kak Ayu sangat suka pergi ke kolam renang, danau, dan pantai. Apa saja yang anak-anak bawa untuk bermain di air? Kak Ayu biasanya bawa tabir surya, kacamata renang, dan topi. Tapi Kak Ayu bukan perenang yang sangat baik. Kak Ayu sudah mencoba, tetapi terkadang Kak Ayu tenggelam. Pernahkah anak-anak mencoba memasukkan benda berat ke dalam air? Ya, itu hampir seperti yang terjadi ketika Kak Ayu masuk ke kolam renang. Suatu kali, Kak Ayu mencoba untuk berjalan di atas air. Kak Ayu pikir jika Kak Ayu berlari cukup cepat, Kak Ayu bisa seperti meluncur di permukaan air. Anak-anak mungkin bisa mendebak apa yang terjadi. Anak-anak, tahukah bahwa dalam Alkitab ada orang yang benar-benar berjalan di atas air? Para murid Yesus sedang berada di atas perahu di danau. Dan ada angin dan gelobang besar yang datang. Tiba-tiba di tengah malam, mereka melihat seorang berjalan di atas air menuju mereka. Wah, mereka cukup ketakutan pada awalnya. Tetapi kemudian orang itu berseru dan ternyata itu adalah Yesus. Dia memberi tahu mereka untuk tidak khawatir. Kemudian Petrus bertanya kepada Yesus apakah dia bisa bergabung dengannya di atas air. Yesus mengundang Petrus keluar. Jadi dia melangkah keluar dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Tetapi tiba-tiba Petrus melihat badai dan gelombang. Dan dia mulai panik. Dia mulai tenggelam. Dan memanggil ke Yesus, selamatkan aku! Yesus mengambil tangan Petrus dan membawanya kembali ke perahu. Dan segera setelah mereka naik, angin reda. Nah, anak-anak, mengapa Petrus mulai tenggelam? Itu karena dia mengalihkan pandangannya dari Yesus. Dan mulai khawatir tentang badai besar di sekelilingnya. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup kita, kita harus ingat untuk selalu menjaga mata kita tetap tertuju pada Yesus. Cerita ini mengingat Kak Ayu pada sebuah lagu. Pandanglah pada Yesus. Mari kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Lelah dan kacau ke jiwamu, Semua gelap kulitaka. Bahagia dan bebas bagimu, Perang Allahmu pandanglah. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram Oleh sinar kemuliaannya. Anak-anak, Petrus mulai tenggelam saat dia mengalihkan pandangannya dari Yesus. Dalam hidup kita, kita mulai tenggelam secara spiritual jika kita mempercayai diri kita sendiri. Jika kita berpikir kita bisa melakukan segala sesuatu sendiri, kita akan gagal. Tetapi, ketika kita memusatkan perhatian kita pada Yesus, Kita bisa tahu bahwa kita akan aman. Yesus telah berjanji untuk melindungi dan memperhatikan kita. Ketika kita berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, Dan mengingat bahwa Tuhan dekat sama kita, Kita bisa mendapatkan harapan dalam kehadiran dan kekuatannya. Kita bisa hidup dengan lebih mudah dengan Yesus sebagai panduan kita. Yesus akan membuat kita tetap terapung. Yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Pandanglah pada Yesus. Lelah dan kejauh ke jiwamu, semua gelap kulitakan. Bahagia dan bebas bagimu, perang alamu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh singar kemuliaannya. Lelah dan kejauh ke jiwamu, semua gelap kulitakan. Bahagia dan bebas bagimu, perang alamu pandanglah. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Anak-anak, marilah kita selalu ingat untuk menjaga mata kita tertuju pada Yesus. Dan biarkan dia menjadi panduan kita. Sampai jumpa di acara Suara Sukacita Sekolah Minggu selanjutnya.